Hai assalamualaikum teman-teman bersama saya lagi untuk membahas youtuber pemula pasti kalian ingin menjadi youtuber kan Yap siapa sih yang gak kepengen dan ingat secara-cara menjadi youtuber yang dimonetisasi YouTube untuk menjadi pihak kreator YouTube adalah wajib memenuhi seribu subscriber dan 4000 jam tayang seperti apa itu seribu subscriber dan 4000 jam tayang seribu subscriber dan 4.000 jam tayang seribu subscriber itu adalah seribu subscriber sedangkan 4.000 jam tayang itu adalah 4000 jam tayang bukan waktu tonton menit ini ya teman-teman ini kalau emang ini yang dilihat saya sudah melewati batas ya teman-teman tapi tidak yang dilihat itu yang jam tayang berarti kalau ini 8,9000 hari kita kira 81900 bagi 60 karena karena 60 menit ditukar satu jam nah saya masih saya jam tayang saya masih 148 jam tayang Nah jadi ayo kita dukung channel ini untuk memberikan manfaat yang banyak kepada banyak orang dan dapat membantu kalian menuju kesuksesan kalian teman-teman Amin Amin Nah pertama tambah yang wajib dilakukan daripada youtuber pemula itu adalah nama channel Yap nama channel kalian wajib memiliki nama channel apa saja yang kalian inginkan selesai rasyid entertainment Bang memang kenapa entertainment Yap karena entertainment itu sudah membahas ke dunia media seperti media apa tuh TV dan lain sebagainya tapi sini media saya adalah handphone jadi saya menggunakan nama rasyid entertainment Rush itu nama saya teman-teman baik di rasyid entertainment ini isinya apa aja bisa kalian kalian lihat di foto sampul saya rasyid entertainment itu isinya adalah nih rasyid entertainment itu isinya adalah Nia Raymond pejuang receh Andre tutor dan editor dan kalian jangan lupa follow IG saya atrasit underscore seragat dan jangan lupa subscribe channel ini Oke sip kalau sudah subscribe nah disini ini saya sudah memiliki banyak video dan salah satu video nggak nyambung telah karya saya sendiri dan ini tidak akan saya hapus karena karya saya ini ya itulah jadi pastikan video-video kalian adalah karya kalian sendiri jangan menjiplak karya orang apalagi apalagi dia menggunakan lisensi YouTube standar jadi lisensi YouTube standar itu lisensi yang jarang untuk menjiplak nah jadi kalian sampai menjiplak channel YouTube orang lain Oke oke kita sudah paham dah yang kedua isi konten di channel YouTube kalian tuh apa aja yang mau kalian buat apa hobi kalian itu saya dulu memikirkan ini apa hobi saya yang bisa saya lakukan di channel YouTube saya misalkan hobi saya itu Android atau sebagainya tuh kalian hobi mengedit tekan pengen jadi editor atau kalian pandai mengedit atau kalian pandai tentang Android Android tutor dan selain sebagainya tuh pandai tentang mencari garapan-garapan yang landing gitu kan nah itu itu bisa jadi sarana kalian kalian ya tuh kalian pandai dalam ngomong di panggung atau kalian bisa jadi vlogger maksud saya vlogger atau kalian mau jadi apa ya isi konten atau kalian pandai bercerama kalian bebas atau kalian pandai apa saja nah kami isi konten kalian atau kalian tentang gadget seperti kuliah sore gadgetin price book dan lain sebagainya tentang gadget atau kalian hobi dimana ya gitu ya teman-teman nah yang yang kedua itu saat keren saat mengupload video kalian wajib punya aplikasi YouTube studio ya wajib punya aplikasi YouTube studio lah Bang katanya kita harus verifikasi nomor telepon Iya kita harus verifikasi nomor telepon supaya apa supaya saat keren mau live streaming dan lain sebagainya kalian bisa untuk melakukannya nah disini nah disini kalian sudah bisa melakukan live streaming ya teman-teman nanti jadi biasanya kalau kalian lihat channel YouTube baru dan belum verifikasi nomor telepon di sini saat kalian klik live streaming itu tidak bisa teman-teman Kenapa tidak bisa Bang Iya dia tidak bisa karena kalian belum verifikasi nomor telepon jadi sebenarnya cara untuk verifikasi yang gampang itu adalah kalian langsung saja klik video lombong video di sini ya langsung saja klik live streaming app setelah itu langsung sini buat judul wajib katanya ada tapi tadi enggak luar saya kalau kalian baru daftar itu bacanya bukan itu jika saya suruh verifikasi nomor telepon terlebih dahulu klik verifikasi masukkan nomor telepon di masukkan kode verifikasi dari Google nah seperti ini contohnya saya sudah aduh maaf saya serapkan nah disini saya sudah verifikasi kode YouTube saya dan akhirnya saya bisa live streaming dalam satu hari setelah itu berhasil di verifikasi dan saya tidak sampai satu hari ya teman-teman nah yang kedua setelah kalian upload video seperti ini saya sudah upload video baru seluruh 38 menit 21 kali ditonton itu kaya wajib menambahkan tektak itu apa Bang kata kunci cara nambahnya kan gimana Bang cara nambahkannya cara nambahkannya kalian riset dulu kata kunci ya saya misalnya aplikasi ya aplikasi apa ini aplikasi penghasilan seperti ini nah disini ini adalah keyword keyword yang disarankan YouTube jadi keyword keyword inilah yang akan kalian tambahkan atau bisa lebih dari keyword keyword ini yang bisa tambahkan di tag ini ya Hai cara nambahkan kata kuncinya gimana cara nambahkan kata kuncinya gini ya kalian klik ini web baru-baru klik tanda pensil di sini baru Scroll lalu ada baca dari sini teks warna tambahkan teks seperti ini aplikasi penghasil uang aneh aplikasi penghasil dolar dan lain sebagainya nah nih Arnis harusnya kalau nggak mau dapat kena seperti ini nah inilah aplikasi aplikasi keyword keyword yang disarankan oleh YouTube aplikasi penghasil uang waktu aja dulu seperti yang pertama setiap keduanya ini yang ketiga ini empat ini lima ini enam ini tujuh ini 8 ini 9 10 ini nah kalau kalian dapat ide lain bisa kalian tambahkan karena ini maksimal tag itu ada berapa ya 123456789 10 11 12 13 14 15 maksimal tag itu 15 ya teman-teman kan berarti kalian bisa pilih ini baratnya desatuan berarti dua tiga empat lima enam tujuh lapan 9 10 dan bisa beli lagi lima lagi itu keyword dari kalian sendiri tanpa saran dari YouTube nah dengan begitu video kalian cepat viral dan video kalian dapat ditemukan orang banyak mungkin ini sudah jelas ya yang kedua tuh kan wajib ganti thumbnail cara ganti thumbnail itu kalian klik logo pincel juga disini lalu kalian klik logo pincel ini kalau lalu kalian klik ubah disini disini ada biasanya foto thumbnail kalian disini ya teman-teman kecara ngerti thumbnail gimana Bang kalau wajib di download aplikasi pixel lab di playstore atau dimana nanti ataupun sudah saya sediakan juga linknya di deskripsi ya teman-teman nah sekalian download aplikasi itu dan kalian wajib menambahkan kartu kartu tuh gimana maksudnya kartu atau layar akhir dan lain sebagainya kalau kemenambahkan subtitle itu lebih enak lebih cantik channel kalian penampakannya teman-teman jangan nambahkan kartunya kalian ke Chrome dulu baru buka YouTube baru nanti aktifkan mode desktop hasil lagi loading saya skip biar lebih cepat ya teman-teman nah ini kita tunggu lagi atau enggak gini video ini akan saya bagi ke dalam tiga part pertama ini sudah selesai teman-teman jadi part kedua saya akan tunjukkan cara menambahkan kartu dan lain sebagainya part ketiga saya tunjukkan ini 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 cara nambahkan ini ini dan selesai mungkin untuk part satu sudah selesai sampai sini dulu ya teman-teman jangan lupa like comment and subscribe nya dan dukung channel ini untuk mencapai untuk mencapai asyarakat monetisasi dan kalian saling dukung mendukung dan nanti saya sediakan tiga grup ya tiga grup yang dimana itu grup tiga grup WhatsApp yang grup pertama itu berisi cara kalian untuk cara editing atau editor ya yang kedua itu grup berisi aplikasi garapan dan yang ketiga itu grup berisi tutorial atau youtuber pemula gitu ya teman-teman kalau kalian mau join di grupnya bisa saya sediakan juga linknya di deskripsi ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati